Oh langsung ke bromo Ini kalau jatuh Kembali lagi bersama Arul Motovlog Jadi hari ini tuh jam berapa ini Tadi tuh jam 11 sih Jam 11 hari waris Selasa Jadi hari ini kita mau ke Probolinggo Mau ngapain? Ya mau jalan-jalan aja Gak tau nanti mungkin ke bromo atau kemana Pokoknya nanti tunggu aja Ya kalau sempat sih main ke ini Sehingga ke B29 kalau gak salah B29 yang biasa dibilang negeri di atas awan Atau enggak nanti Coba main ke bromo Gak tau gimana nantilah Pokoknya saya emang ngikut aja diajak Karena kita bukan orang sana Jadi kita ngikut aja Rantai Rantai aman Terus Apa lagi ya Udah aman semua Udah dicek tadi Oke jadi seperti biasa Kita ngisi bensin dulu Oke lanjut lagi Kita ngisi bensin dulu Tadi habis dari ATM Bentar Kita isi full tank Agak-agak grimis sih Tapi semoga aja gak hujan lah Soalnya dari tadi nungguin hujan berhenti juga Ini Pertamax 50 Biasa aja Oke kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Semoga aja tidak hujan Jangan hujan Langit Jangan kau turunkan hujan Langit Langit Oh langit Jangan kau turunkan hujan Langit Untuk perjalanan Probolinggo tuh Kisaran 2 jaman lah Sama kayak ada disini ke Malang Beda-beda tipis lah Terus jalurnya juga sama Cuma Bedanya kalau Malang kan belok kanan Kalau Probolinggo tuh Lurus terus Jadi ya Sama lah kayak ke Malang Bedanya Lewat jalur besar Kalau biasanya kita ke Malang kan lewat Cangar jalur kecilnya Kalau ini lewat jalur besar Di Mepsi 2 jam Lebih 20 menit Ya Kenyataannya gak tau Mungkin bisa kita papas jadi Satu setengah jam Anjay Ya kali kan Siapa tau bisa Dari 2 jam lebih 20 menit Dipapas jadi Satu jam setengah Bismillah aja lah pokoknya Jadi gitu Kalau kita mau berpergian jauh itu Alang kebaiknya Sebelum ini motor di cek dulu Supaya amit-amit Jangan sampai trouble Di tengah jalan Ya paling yang di cek Rante kayak gitu Terus Srem Pengreman Pokoknya yang simple-simple lah Paling ini sih rantai Yang wajib di cek Sama kopling Gatau ini kok jalannya basah Setengah-setengah ya Licin ban belakang aja Pasah Tuh Ini apa yuk Kok kayak Apa nginjek pasir tadi Soalnya ban belakang kayak lari Gitu Coba kita cek dulu Apa nginjek pasir kayaknya Tadi pas itu langsung ini Apa agak Aman sih Ban juga gak kempes Kayaknya nginjek pasir tadi Makanya goyang Ini foodstap belakang agak longgar Nantilah Kita lanjut lagi Kalau sendiri itu bisa ngebut Enaknya Jadi mungkin bisa lebih cepat Beda cerita Kalau boncengan Kalau boncengan mah Gak bisa terlalu ngebut Jadi santai bawahnya Soalnya beda Kita bawa sendiri Sama boncengan tuh beda Handlingnya beda Kalau sendiri tuh Apa ya Kita handlingnya lebih enak Lebih lincah gitu Kalau boncengan Gak terlalu ini sih Gak enak aja pokoknya Kalau boncengan Enak sih enak Cuma Maksudnya gak bisa ngebut Kalau boncengan sama orang Kalau sendiri Baru enak ngebut Ini kenal pot agak bocor kayaknya Bocor di sambungan Di sleep onnya Oke Ini baru nyampe probolinggo Udah nyampe agadar tadi sih Setengah dua an Sekarang mau lanjut lagi Gak tau mau ke Bromo Atau mau kemana Udah bener sih tadi tuh Dua setengah jam Dua jam lebih 20 menit lah Perjalanan Soalnya tadi tuh Ya Gimana Gak hafal jalan Anjir Jadinya ya Pelan-pelan Ngerabah jalan Sambil liat maps gitu Wih kamu ngapain disitu Wih Boker di pinggir jalan Kalau udah hafal jalan Kalau udah hafal jalan mah Bisa Sejam lebih Nyampe Karena tadi gak hafal jalan Jadinya Ngerabah-rabah jalan Sambil liat maps Tadi mah di perjalanannya jelek Jadi gak nge-record Soalnya apa Jalannya gelap Terus Lubang-lubang Kayak biasa ya Sudah nyampe Ternyata dibuka cowok Jalur Prabolinggo Kemarin mah Katanya Yang jaga disana Yang jalur Malang Ditutup Prabolinggo Padahal dibuka Ini banyak jip-jip Yang mau naik Kalau ditutup Hah Makan lu barisi bensin Makan lu barisi bensin Wow Padahal ini motor baru dicuci Anjir Tapi udah kotor lagi bang Baru dicuci Kemarin pulang dari Bromo Kan kemarin Hari Minggu Naik juga ke Bromo Cuma lewat Malang Nah baliknya itu Senin Sekarang naik lagi Lewat Prabolinggo Ya gak apa-apa sih Cuma Pengen ngebandingin aja Enak lewat jalur mana Prabolinggo Malang atau Pasuruan Nanti kelihatannya Kalau pagi Kalau udah pagi Itu baru kelihatan Jalurnya bagus gak Maksudnya pemandangan Pemandangannya Kalau malam kayak gini Gak kelihatan Pemandangan Pas di jalur naiknya Ini kita mau makan dulu Habis itu isi bensin Nanti lanjut lagi Oke Lanjut lagi Tadi habis makan Sudah kenyang Sudah kenyang Isi Perut semua Sekarang kita lanjut Naik lagi Masih sekitar Satu jaman Buat naik ke atas Sampai ke Bromo Jadi masih Lumayan Panjang Perjalanan Bromo masih 16 km lagi 16 km 16 km Tadi juga Agak misi Bercerai 30.000 tadi Itu lumayan rame Banyak Jeep-Jeep Yang mau naik Juga Gatau Kalau nyewa Jeep Itu berapaan 300 Apa berapa Kalau gak salah Pernah dikasih tahu Kisaran segitulah Pokoknya Itu diantar Sampai atas Ulang pergi Iya 300 pp Kayaknya Kalau gak salah Mungkin bisa Lebih mahal lagi Oke Sekarang kita udah Nyampe Di atas Ini liat nih ya Ada Pemandangan yang cukup bagus Nanti kelihatan Siap-siap 1,2,3 Wuh Pemandangannya Cuk Wuh Kebawah ini Lautan pasir Tuh Cuma bahaya juga Kalau jatuh ke kiri Ini langsung jurang Cuk Tuh Beuh Ih Lautan pasir Tapi lagi sepi Bukan sepi lagi Emang udah kosong Tuh Bromonya Sana Ini nyambung Sama Yang dari Malang Kalau naik dari Malang Nyambung Jadi ada 4 jalur Probolinggo Malang Pasuruan Lumajang Kalau dari sini Dapatnya Seruni Pertama Terus Kalau dari Malang Itu Apa ya Bukit Savana Kalau dari Pasuruan Itu yang Apa sih namanya Itu lupa Kalau Lumajang Gatau Mantep Manjir Mandangannya Wuh Kita ini dulu Itu bro Muter gini Iya muter gini Kita foto dulu Dari sini Jelek sih Bagusnya dari sini Jeri Mendangannya Dengan Dengan Dari misala Jalan 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 Minist Jalan Jalan hai 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 kalau dari sini pertama seru nih sana seru nih enggak kalau kalau dari jalur loket yang pertama ketemunya seru nih Oh langsung ke Bro mau wih hehehehe hehehehehehe hehehehe nikolah jatuh ah kita foto-foto dulu baru nanti lanjut ini lebih bawa nih Lautan pasir nih keliling jadi nanti nyambung bisa tembus ke Malang juga jadi yang naik dari jalur Malang pasuruan bisa tembus jadi satu disini Hai lautan pasirnya Hai anjir Hai eh uh mandangan cakep kayak gini gimana enggak bosan-bosan kesini enggak akan ada bosan-bosan banyak sini mah itu bromo tuh lagi berasap tuh nah jadi ini dia kalau sana tuh seruni itu dia tuh ada jip-jip banyak parkir apa banyak yang naik ke atas cuma jalan kaki itu seruni di atas sana tuh Hai kalau ini lautan pasir lautan pasirnya itu bromonya tuh nah jadi waktu yang kemarin kan kan yang waktu video pertama itu yang pertama kali ke Bromo itu kan naik dari pasuruan pasuruan kan itu ketemunya pertama pananjakan nah jadi kalau kita dari pasuruan pananjakan itu dari sana Hai masuknya jadi kalau dari sana tuh dari pasuruan pananjakan nanti jalan ke sini nih jalan Hai terus ini ada warung-warung nih ini kan ada warung-warung di tengah nih ini yang waktu itu sama saya dilewatin yang kita berhenti dulu waktu itu ada di video pertama yang waktu pertama kali buka Bromo kan ada itu kita sempat berhenti di sini di warung-warung yang ini nih terus kalau kesitu buat naik ke Bromo nya nah jadi dari pananjakan dari sana pasuruan masuk terus jalan gini kan muter Hai awal tutup sini juga nih kabutnya udah mulai geser tadi dari sana jadi yang sebelah sini udah mulai kelihatan Hai jadi muter nanti kesana tuh tembusnya kalau kesana itu ke Bukit Teletabis atau ya Bukit Teletabis Bukit Savannah Iya atau enggak di Bukit Teletabis Bukit Savannah yang kemarin barusan pergi hari Minggu ada yang video-video keduanya itu kalau Bukit Savannah itu nanti masuknya dari Malang dari apa sih daerah gubuk laka namanya jadi kalau kesana itu tembusnya di Bukit Savannah keluarnya di Malang terus kalau kita misalnya naiknya dari sana dari Malang Bukit Savannah itu ketemunya ya pertama Bukit Savannah kita turun ke Lautan Pasir terus muter lagi sini kalau sampai sana berarti kita keluarnya di Pananjakan tergantung sih mau keluar dari Bukit Savannah atau dari Pananjakan juga bisa kayaknya cuma ini lagi ditutup Lautan Pasirnya nggak tahu nggak bisa masuk kayaknya padahal pengen masuk jadi masih ditutup kalau Lautan pasir nggak boleh masuk cuma tadi ada sih beberapa mobil itu juga ada tuh sana sana juga ada mobil jip masuk enggak tahu dibuka enggak tahu ditutup Hai tuh coba kita kesana Hai ngeri juga cukup jatuh masalah ini tinggi juga Nah itu udah sana Tepanan Jakan Hai tuh Lautan Pasirnya tuh pintu masuknya yang mana sih kayaknya masih di sana Hai lautan pasir Hai lautan pasir jadi jalan gini tuh enak anjir kalau main di lautan pasirnya kalau misalnya kita mau naik ke Bromo terus mau ke lautan pasirnya misalnya kita pakai kendaraan yang ban aspal pakai ban aspal Hai itu biar enak pas lewat lautan pasirnya tuh harus apa ya pas kayak gini cuacanya jadi pas habis hujan atau lagi musim lembab gini lah habis musim habis hujan gitu kan itu nanti pasirnya jadi keras jadi lembab karena air akhirnya lembab dia keras Nah itu ban buat ban aspal enak kita lewatnya jadi kita mau apa ya kalau kita menaiknya pas Hai kondisi cuaca panas itu kan pasirnya nggak lembab jadi kering kan itu pakai ban aspal susah pasti ketanam soalnya pernah nyoba juga karena kalau kita pakai ban aspal terus posisi panas pasirnya jadi kering itu kita nggak bisa pelan jalannya kalau pakai ban aspal harus kencang harus kencang kan pokoknya kencang terus biar ban tuh nggak ketanam soalnya waktu itu pas jalan kan Hai kencang tapi kan nggak mungkin cuma ngelewatin doang kan pasti singgah singgah juga jadi waktu itu udah kencang udah bagus enak cuma singgah di sini terus hingga di sana jadinya pas posisi berhenti tuh mau jalan lagi tuh susah harus didorong dulu kadang karena banyak ketanam kan Hai terus waktu itu juga kan banyak juga yang pake ban aspal naik tapi banyak juga yang ketanam jadi kitanya udah posisi kencang supaya nggak repot kencang kan sampai sana ada yang motornya ketanam di tengah jalan ada beberapa motor waktu itu ketanam di tengah jalan ya udah akhirnya kita yang udah ancang-ancang kencang dari jauh supaya nggak repot ya terpaksa ngerem berhenti akhirnya kita juga ikut ketanam ya mau gimana lagi soalnya motor motornya orang orang ketanam di tengah jalan kita nggak bisa lewat jadi ya kita juga ikut ketanam Hai mau naik ke seruni tapi katanya jalan kaki jauh itu kan seruni di belakang Hai jadi kalau kita Hai naik dari Pak Probolinggo kita bisa ke B29 cuma beda jalur kalau B29 jadi gitu kalau kita naik dari Lumajang dari Pasuruan dari Malang dari Probolinggo ya ketemunya disini pasti ngumpulnya di lautan pasirnya dingin anjir Oke lanjut lagi tuh udah udah nggak ada kabutnya tuh udah nggak ada kabut lagi tadi maka kan kabut kabut tebal jadi sekarang kelihatan semua nih lautan pasirnya tuh tuh sana bukit teletabis bikin Savannah ah coba aja bisa masuk banyak sih yang lalu lalang lalu lalang gini ada juga yang pakai Jeep masuk terus foto-foto tadi cuma mungkin ya tamu penting jadi bisa masuk atau mungkin ada yang emang orang sini gitu sekarang kita lanjut ke bawah nggak tahu kemana ikut aja Hai kalau jam segini udah mulai hangat nggak terlalu dingin tapi pagi itu tadi dingin sekali coba ini tangan sampai keram padahal tuh udah berapa kali gitu ke promo tapi nggak persiapan double sarung tangan gitu tadi mau ini juga mau pakai apa jacket double juga lupa pas udah jalan baru ingat kenapa nggak pakai jacket double tadi 22 kan kalau dari loket itu katanya tembus langsung ke Bromo kayaknya katanya tembusnya kita ke Bromo langsung ke lautan pasir hanya kamu aku rela menunggu jeng jeng hahaha hahaha kalau lewat jalur provolingo nih jalannya bagus udah asfal terus jalannya juga gede nih kalau tinggal sini nih Wow ada kucing gimana mau bosan kalau datang ke sini tuh disajiin dikasih pemandangan bagus kayak gini itu kafe tapi tutup tuh tapi tutup-tutup itu apa B29 jauh Hai jelek ya jalurnya hai 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 enak kalau arah B29 Oh kirain aspal juga kalau ke B2 9 jalurnya jelek ke B2 9 soalnya ada Matic itu ada Matic Fiction susah kalau WRC mungkin bisa ya cuma susahnya nanti Matic kasihan Hai jadi mungkin nanti next kita ke B2 9 nanti tadi pas perjalanan tuh ngehajar ini apa lubang-lubang lumayan dalam sampai bunyi apa tadi tapi untung velgnya kuat pakai skalet hehehe tadi terdapat nih Aduh ini velg bengkok enggak tadi pas ngelewat lubang hajar lubang ini kalau jalur sini tuh banyak penginapan hotel kayak gini tadi tuh sepanjang jalur dari bawah tuh ada aja pasti penginapan hotel homestay mulai dari yang kecil yang besar banyak anjur tapi waktu naik lewat pasuruan itu kayaknya enggak ngelewatin homestay hotel kayak gitu ada mungkin cuma sedikit enggak sebanyak yang disini disini tuh pokoknya mulai dari bawah sampai naik ke atas tuh banyak hotel tinggal pilih aja sendiri jadi Hai apa ya kita enggak perlu nanya enggak perlu nanya enggak perlu nyari penginapan kayak misalnya kita dari luar kota terus kita mau mau ke Bromo kan biasanya kalau dari dari daerah Malang itu kalau mau ke Bromo mereka tuh kalau dari luar kota nyari penginapannya di kota daerah Malangnya Hai terus nanti naik bis atau travel atas terus kemarin juga waktu dari Malang juga malang malahan enggak ada sama sekali homestay penginapan kayak gitu kalau naik dari Malang kemarin maksudnya penginapan hotel di pas jalur mau naik ke Bromo nya kalau dari sini banyak anjur Hai jadi nggak perlu nyari penginapan di bawah jauh-jauh gitu kalau pengen yang dekat dari Bromo maksudnya cuma ya pasti kalau malam dingin cukup kalau daerah sini nggak usah pakai AC pakai AC ya udah siap-siap masuk angin apalagi kipas angin kayaknya di jalur sini banyak homestay tapi dari Malang tidak ada Malang pasruan ini ini dari dari bawah sampai atas banyak penginapan homestay cafe juga ada enak menengah itu gemes aku aku Oh aman kalau jatuh nggak langsung ke bawah masih ada tanah di sini pendek Hai jadi nggak langsung dicung Hai banyak jadi jalur banyak cafe Bromo rest uh darahnya cip Hai nanya kamu aku rela mana semua nih jam berapa paling agak-agak siang baru balik pulang ke rumah Hai mana sih tadi HP kamu baru setengah 8 deng Hai masih pagi palingnya balik jam-jam 10 jam-jam 11 Hai jangan malam lagi soalnya tadi malam perjalanan gelap terus apa banyak lubang udah enggak ada lampu jalan jalannya berlubang Hai maksud banget bikin celaka ntar Hai Oke kita balik sekarang Hai ngantuk Cok mau numpang tidur dulu bentar di rumah Kiki baru balik Coba kita ke situ kita lihat itu ada apa ada Bromo mapsnya Hai nah ini dia Hai nah ini dari Pasuruan Surabaya ini dari Probolinggo Banyuwangi Hai oh ternyata bisa juga dari Surabaya sini dari Banyuwangi juga bisa Tongas juga bisa Bro Probolinggo hai 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 Niran Uregulo Ranu Kumbolo Hai Ranu Pani terus ngadas tumpang nih dari Malang kemarin saya dari sini dari Malang masuk jemplang Hai Tosari Hai nah ini Bromo nya nih di tengah nih di Bromo nya di tengah di parkir area Hai nah ini Bukit Savana Hai jadi kemarin naik tuh gini Malang jemplang terus tembus sampai di Bukit Savana 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 Hai camping ground nih hotel Hai po ternyata dari Banyuwangi semua kocu bis bisa ternyata Tongas ini cuma enggak hafal jalannya kayaknya Ayo eh kawan nih kita tetap santai tidur bentar ya sejam dua jam lah terus balik agak siangan dan kerumah mungkin next time nanti baru ke apa Bromo nya ke lautan pasirnya kalau udah dibuka Hai sekarang emang lagi ditutup sih ini longsor ini bekas longsor tadi malam lewat pas bekas longsor ini longsornya baru tadi malam kayaknya soalnya tadi pas lewat subuh tuh udah jatuh longsornya ada tiga apa empat kalau nggak salah longsor hai 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 pohon terus jatuh ke bawah kan sama tanah-tanahnya ini juga satu tapi ini kecil sih ini lagi rawan longsor nih tanahnya poldera sini jadi ini kalau siang tuh tadi pas naik mau video cuma mau apa mau di record cuma mikirnya ah kalau subuh gelap nggak kelihatan apa-apa maksudnya jadi ya mending siang gitu mending apa mending siang mending nunggu matahari tapi naik dulu nih banyak homestay 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 penginapan cafe juga ada pokoknya sepanjang jalur itu ada jadi gini jalurnya kalau dari probolinggo asfalnya lumayan bagus maksudnya jalurnya agak lebar gitu dari yang kemarin pas naik dari Malang kalau yang dari kemarin apa yang pas dari Malang tuh jalurnya sempit picil mobil kalau ini naik ngalah jadi ganti-gantian udah gitu ping pinggir kiri-kanan jurang ini udah mulai ini kabut naon siate ngeliatin naik terus dia jadi bilang ini siapa coba mau nincang siapa kok agak-agak mirip gitu eh yo kawan nih kita tetap santai perut saya mulai sakit mah kambuh karena belum makan jadi mahnya mulai kambuh dan akhirnya sampailah kita di rumah istirahat bentar baru lanjut pulang tidur-tidur bentar ya kan nantilah sampai rumah baru kita cuci pulang sore sudah hah pulang sore hajan terlalu sore tuh istirahat dulu enggak-gak siang ya istirahat ntar oke kita lanjut balik ke rumah pulang perjalanan masih jauh 2 jam lagi 2 jam lebih kita diantar sama akamsi jadi kita langsung balik eh kelewat hampir kelewat ini tinggal lurus-lurus ya itu kalau kalau mau maleng kalau kalau sampai berhenti iya iya aman ya udah lihat ya ajan loh makasih dah oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini video ke promonya nanti next content content apa lagi pokoknya tunggu aja karena ya mungkin sekarang diusahain jarang upload karena ya itu beres-beres konten beres konten konten lagi beres konten konten lagi terus nanti di edit gitu jadi makanya agak jarang-jarang upload oke sampai disini aja ditunggu lagi konten-konten selanjutnya see you next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih